Jadi artis kan itu susah ya? Kayak banyak tantangannya lah. Apa yang bikin kakak memutuskan untuk mau jadi artis? Apa yang memutuskan? Ini pertanyaan bagus sih. Kak Vera lagi deket sama siapa? Hai guys! Welcome back to my channel! Jadi video kali ini aku mau bikin video 24 jam akan diatur lagi, yaitu sama kak Ferrel Bramasta. Jadi hari ini aku mau main game guys sama dia, live streams. Mungkin kalau video ini udah di-upload, itu udah lewat live streamnya. Cuman kalau misalnya kalian mau nonton, boleh. Kalau nggak salah dia live stream setiap hari selama bulan puasa ini. Jadi guys, sebelum mulai ke videonya jangan lupa like, comment, share, subscribe ke channel ini karena sub-gratis. Dan langsung aja kita ke video call-nya. Halo kak Ferrel! Halo J! Halo! Wih, backgroundnya udah hijau nih. Iya, ini aku udah siap-siap tuh. Pertama kali kan begini-begini ya. Wih, makasih banget ya kak udah mau sempetin waktunya buat atur aku makan hari ini. Oh, aku yang ngatur kamu makan? Iya, jadi kak Ferrel ngatur aku makan seharian. Jadi, dua makanan berat, satu makanan ringan sama satu minuman. Boleh yang kak Ferrel suka atau yang kak Ferrel emang mau aja aku makan. Terus nanti satu makanan kita makan bareng. Oh gitu. Terus aku harus makan makanan yang aku pilih buat kamu? Iya, salah satu aja. Kan nanti kak Ferrel atur aku dua makanan berat. Nah, salah satu aja yang makan bareng. Makan apa ya? Kamu paling gak suka makan apa? Hmm, aku gak suka coklat, aku gak suka keju. Hmm, yaudah aku minta kamu makan roti coklat keju. Oke, itu termasuk cemilan ya berarti ya? Itu cemilan ya, roti coklat kejunya. Tapi pakai extra meses, terus pakai keju mer di atasnya. Pokoknya banyak banget keju sama coklatnya. Oke, oke, oke. Terus untuk makanan beratnya? Kamu paling gak suka makan apa? Ini mau ngerjain aku ya? Karena aku suka banget makan salmon. Jadi gimana kalau misalnya kamu makan ikan salmon? Boleh, boleh. Diapain biasa kak Ferrel makannya? Aku biasanya suka salmon. Salmonnya di grill. Jadi kayak salmon steak gitu. Terus pakainya mashed potato sama sayuran. Oke, oke, oke. Itu nanti yang mau kita makan bareng apa? Iya, boleh, boleh. Oke. Jadi sekalian aku ingin buka puasa pakai itu. Jadi aku sengaja minta kamu makan itu. Oke, oke, boleh, boleh, boleh. Trish, makanan keduanya? Yang satunya lagi, apa ya? Kamu makan bubur, suka gak bubur? Suka? Hmm, yaudah bubur. Tapi, buburnya dicampur sama keju. Oke, oke, oke. Aku orangnya agak giseng soalnya. Gak apa-apa. Penasaran juga sih rasanya gimana sih. Oke, yang terakhir satu minuman kak. Bula yang kak Ferrel suka, Bula yang kak Ferrel pengen aku cobain aja gitu. Kamu ini gak suka minum susu protein gak? Enggak. Kalau ada, aku kirimin ke sana susu protein. Yaudah, berarti kamu nanti minum susu protein ya. Oke, oke, oke. Aku selalu aku pesenin susu proteinnya ada yang aku suka biasanya. Oke. Yaudah, kak. Berarti nanti aku pesenin salmon grillnya ke tempat kakak ya. Terus kita makan bareng ya. Oke, kita makan barengnya. Ini berarti abis kita main game. Abis kita main game. Oke, oke. Dadah. Oke, guys. Sorry banget. Tadi kalau misalnya poor connection. Tapi aku yakin kalian masih bisa ngeliat mukanya dengan jelas. Karena pasti kalian sudah hafal mukanya seperti apa ya. Oke, sekarang aku akan pesen makanannya dulu ke tempat kak Ferrel. Dan nanti kita bakal makan bareng. Bye-bye. Halo. Halo. Oke. Jadi salmonnya udah sampai sana ya, kak? Oh iya. Coba aku cek ke bawah dulu ya. Oke. Oke. Hehehe. Aku ini habis shalat trawe, kalau makanya pakai gini. Oke, oke, oke. Oh kalau. Berasa di ini, guys. Shalat kostum. Berasa di Dubai. Iya, berasa di Dubai. Aku pikir tadi abis makan keluarga pakai topi itu. Ini karena habis ini trawe. Oh, iya trawe. Berarti kamu nggak makan ya dari tadi? Apa? Sudah makan? tadi aku gak terlalu lapar sih jadi aku makannya sekarang aja coba liat tuh kamu makan apa yang aku bilang bukan? ini salmonnya oh ya bener, oke oke, gede banget salmonnya iya sama mashed potato nya tempat terpisah kak soalnya gak ada yang jual barengan nah ini udah nih makannya nih aku 2 porsi deh langsung ini masyarakat lapar ya daripada saya gak makan, lumayan juga nih berarti aku makan buat saur juga nih rumah ceky ini kak Ferov saurnya juga iya sama-sama semoga suka kok salmonnya aku kecil, salmonnya kamu gede cowo liat ini salmon, salmonnya setengah porsinya kamu hah? kok coba seseng lah iya maka dikasih setengah mungkin ini yang lagi 50% porsinya aku punya double coba kak Ferov buka yang lain kak yang punya jamful yang punya aku setengah doang atau udah dimakan sama securitynya barangkali ya kayaknya kayaknya harusnya segini deh kak iya kamu 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 2 porsinya gini doang nih guys kayaknya udah kena pajak tapi potongannya rapi hmm curiga saya jadi aku makan 2 ya 2 porsinya kamu biasa sehari itu makan berapa kali? kadang sekali, kadang 2 kali kadang 3 kali ga tentu sih kak Ferov masa masa kadang sekali kalo aku di salmon 3 kali minimal aku makannya banyak soalnya oh healthy food gitu ya? jaga makan ya? lumayan cuman semenjak main mobile legend dan agak-agak stress ya jadi aku udah mulai makan apa aja sih oh iya? kamu tadi senogar punya warna apa? emas karanya wihs sama udah kakak ini belum aku minta karena orang-orang di dubai semuanya serba mewah oh kalo di dubai serba mewah semua ya? jadi kamu kalo Kak Fero? aku tinggal sendiri Oh, tinggal sendiri? Enak gak tinggal sendiri? Pertamanya sih seti sih, cuma lama-lama malah kalau rame tuh malah kayak aneh gitu rasanya Jadi gak takut ya kalau sendirian ya? Pertama-tamanya sih ya lumayan horror ya Biasanya kalau bulan puasa kan baru pulang kampung ya Itu bener-bener sih, ngambil air putih ke bawah aja udah kayak Apalagi kalau lagi nonton film horror ya Wah itu gak lebaran saya ke luar negeri sih, fix sih Kamu kayak ada liburan kepen Aku terakhir liburan ke Jepang kalau gak salah 3 tahun lalu deh Hah? Serius? Iya kan gara-gara covid jadi belum keluar-keluar lagi Keluar rumah juga gak? Keluar rumah mungkin kadang-kadang kalau perlu aja Tapi udah kena-kena covid? Belum, puji Tuhan belum Serius, apa jangan-jangan kamu kena tapi kamu gak ngecek? Enggak, soalnya aku keluar-keluarnya tuh pas lagi kasusnya rendah banget Terus pas lagi tinggi dia aku bener-bener gak keluar rumah Wih, makan dua ya? Hmm, makan dua Bentuknya aku samain deh biar kayak kamu tuh Marah coba liat Ini adalah word of art by Brno Grace Ada huruf L aja gitu Oke guys, mari kita makan Kita makan Kita berdoa dulu Selamat makan Selamat makan Asik Kamu dari ke Jepang kemana? Aku terakhir ke Jepang Keliling-keliling sih Kayak ke Tokyo, Osaka, Kyoto Kamu ke ini gak? Ke Universal gak? Hmm, hmm Kak Feral juga kesana Aku tuh suka banget tiap kali keluar negeri tuh Aku pastinya gak mau cari Team Park-nya Aku tuh terakhir ke Jepang Kamu ke Tokyo DisneySea gak? Hmm, hmm Teru kan? Hmm, hmm, hmm Kak, sekalian nih Tadi kan aku udah taruh questions box di Instagram kan? Sekalian kita jawabin beberapa ya? Nah, boleh-boleh Oh iya, kamu tadi naruh ya? Hmm, hmm Oke, Kak Ke pertanyaan pertama ya Jadi artis kan itu susah ya Kayak banyak tantangannya lah Apa yang bikin kakak memutuskan untuk mau jadi artis? Apa yang memutuskan? Ini pertanyaan bagus sih Sebenernya aku gak pernah irat mau jadi artis Terus? Tadinya malah aku tuh Lumayan Lumayan kayak Mandang dunia Kayak persinatronan Atau dunia entertainment Indonesia tuh Kayak lumayan sebelah mata Karena kan Mamaku dulu kan Ini kan juga Artis juga kan Aku setelah liat mamaku syuting Aku kayak Tadi kayak aku gak mau deh ngelakuin ini Aku dari kecil kayak gitu Cuman gak tau kenapa Pas lulus SMA Tau-tau Dapat banyak tawaran Kayak syuting Sinetron Film Iklan Tadinya aku tuh mau kuliah luar negeri kan Udah nyiapin diri buat keluar Ya tau-tau banyak tawaran Terus malah Jadi keteruksan sampe sekarang Hmm Jadi awalnya iseng-iseng ya? Awalnya iseng-iseng Karena banyak tawaran Terus Ya udah aku pikir kayaknya Seru juga nih Kan dulu kan belum punya uang sendiri kan Masih minta sama orang tua kan Terus tiba-tiba dapat uang lumayan banyak Bagi aku pada saat itu ya Hmm Jadi karena iseng-iseng ya Terus keterusan Ini ada lagi Kak Berhubungan Berapa tinggi Kak Feral? Tinggi aku 180 Wah Coba Kak Feral tebak aku tingginya berapa? Aku lebak 157 Masih lagi 157 Kalau aku Bener Masih lagi bener Emang iya bener Bener tadi 157 Keren banget Wow Tepat sekali loh Kok bisa sih? Nebak aja ya Enggak deh Menurut aku dia udah riset tentang kamu Eh Tapi aku gak pernah Hampir gak pernah jawab sih Tinggi aku berapa Nah Biasa tuh kalau orang tinggi ya guys Butuh kalori tuh lebih banyak daripada orang-orang pendek kayak aku Emang iya ya? Makanya Kak Feral makannya banyak tapi Eee Gak kesamping Apalagi kalau laki-laki Butuh kalorinya tuh lebih banyak daripada perempuan Makanya aku gak bisa makan banyak Tinggi Tapi gak juga sih Tapi kamu gak makan sekali juga kali sehari Itu kayaknya dikit banget Aku makan sekali sehari Iya sih Kadang-kadang aja kalau lagi males makan Terus ditanya apa lagi yang manis itu Oh ditanya ini nih Bentar ya Ini biasa sih Pertanyaan basic yang Sama orang pengen tau Eee Kak Feral lagi deket sama siapa? Oh iya lagi deket sama Mas Jackie ini kan deket aja Iya Bisa jadi sih Maksudnya kayak Tapi tau kan maksudnya kayak gimana kan? Iya tau Cuman gak mau jawab aja ya? Iya Langsung pas ke pertanyaan berikutnya langsung Oke oke Ini pertanyaan terakhir Kita kenalnya dari mana Kak? Aku sama kamu kenal dari Kayaknya aku bisa nih menekuni bidang ini Aku bisa nih di bidang ini nih Ini ada potensi nih Ayo gali lagi Ini yang Mobile Legends ini sama bulan kuasa Terus yaudah Aku mencabungnya Wil Kamu kenal gak ada temen-temen yang jago main Mobile Legends? Terus kata Wil Karena iya ada nih aku baru collab sama Jessica Jane Katanya Dia ada yang kakak pro player Katanya sama just call-nya juga Terus aku bilang Yaudah mau dong kontaknya Biar kita bisa main bareng Terus udah deh kita main bareng Hmm hmm Gara-gara itu Oke Aku punya udah abis nih Kak? Kak Feral udah abis belum? Iya aku juga nih Wih Kak Feral makan cepet banget ya? Iya deh Aku abis tiga Enggak Itu jadwalnya satu setengah Tapi iya sih Tiga sih Tadi tuh satunya Kak Feral tuh gendut banget soalnya Iya ya Salmonnya mungkin ini kali ya Makan telurnya lima Oke deh Kak Makasih banyak ya Udah mau temenin aku makan Kamu gitu doang? Iya Nanti abis itu selanjutnya aku makan sendiri Oh emang kasihan banget makan sendiri Hmm Makasih ya Kak Udah mau temenin aku makan Makasih ya Cik Makin sedih lagi ngomong kayak gitu ya Makasih udah mau temenin aku makan Iya Gak lah makasih So aku udah dibantu Kamu pokoknya kalau habis ini Ntar gabut mau main Mobile Legends kabarin aja ya Oke oke Siap 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 Ntar kita push rank bareng-bareng ya Ayo boleh Aku bakal di lobby dalam 100 menit Dari sekarang Oke deh Makasih Kak Feral Good night Good night Bye 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 Oke guys Jadi itu dia makanan untuk hari ini Dan kita bakal lanjut lagi besok Untuk makanan-makanan yang disuruh sama Kak Feral lainnya Bye bye Oke guys Jadi ini udah besokannya Dan aku udah bikin nih Roti yang ekstra cheese Dan coklat Sebenernya aku pingin juga kenapa Jadi ini terlihat sangat enak tuh Ini coklatnya banyak banget tuh Terus ini gak ada pake pinggiran ya Disitu ini kejunya Tuh kalo misalnya kalian liat Kejunya bener-bener Tuh Banyak banget kan Tuh Aku belum pernah makan Makanan seperti ini Langsung aja kita makan Terakimasu Sebenernya kalo yang messe sama roti ini Aku sering bawa dulu Pas sekolah dulu Tapi kalo yang kayak gini gak pernah sih Hmm Gatuhnya memang-mengen terlihat enak Tapi aku agak enak sih makannya Karena kejunya banyak banget Untung ya guys Gak ada makanan yang aku gak terlalu gak suka banget Yang aku gak suka banget apa ya Emang aja bingung Semua sayur aku makan Daging-dagingan aku gak terlalu suka Cuman aku makan juga Sebenernya bukan gak suka sih guys Lebih ke makan dikit Abis itu enak Kalo keju Kadang aku suka juga Cuman kalo yang kayak gini aku gak suka sih Kayak terlalu enak gitu Siapa lagi ya Bingung-bingung Kayak pare, jengkol, petai Itu aku suka banget Terus ini aku kasih kental manis guys Biar gak seret Lucu kan piringnya Habis Habis ini aku harus makan bubur sama keju Aku udah beli modal kejunya Buburnya belum Apa dah guys Protein shake-nya aku juga udah beli Pasti rasanya aneh banget Baik guys Aku pesen dulu buburnya Dan nanti kita bakal makan bubur plus mozzarella Guys Jadi ini aku mau makan Bubur plus keju mozzarella Mozzarella-nya gak gitu Melt lagi tuh Kalian bisa liat gak sih Tuh Itu mozzarella-nya guys Tuh Aku mau muntah guys Siom baunya Coba-coba ya Tadi sih aku taburin garam Sama black pepper sedikit Biar rasa tuh kayak Rice risotto Malah ini nasinya kayak nasi Instant gitu lagi guys Soalnya mamaku lagi gak masak nasi Terus dia masakin ini Jujur li Rasanya kayak plastik Kalo misalnya kalian cobain ya Kayak bubur Plus mozzarella Kayak Biasa aja Ini tuh nasinya beda Nasinya seperti plastik guys Kayak plastik Dia dibentuk beras Terus dimasak Terus ada bau-bau apa pun Jangan sampe Di video makan Makanan aneh Aku gak muntah Tapi disini aku muntah Ini parah sih gak enaknya Ini gak enak banget Aku Ternyata gak suka banget sama mozzarella guys Amis Guys ini aku udah muntah Jadi aku gak habisnya Aku ternyata gak suka banget sama mozzarella Setelah aku pikir-pikir Aku kalo misalnya makan ayam geprek Kan ada yang pake mozzarella ya Setelah aku pikir-pikir Aku gak pernah tuh Mau yang pake mozzarella Saya gak suka ya Baru sadar Tapi kalo mozarellanya doang ya Talk misalnya sama yang Mozzarella itu Hotang Hotang mozzarella Itu kayak masih oke Masih enak Kalo ini aneh banget Soalnya gagal nasinya juga sih Sebenernya Jadi ini kayak menambah Tidak enakan mozarellanya Padahal mozarellanya biasa aja gitu Kayak misalnya aku biasa makan Cuman dikit Ini makan banyak Tapi rasanya tidak enak Kan jadi memuntah Tapi jujur ini Termasuk kayak kalo misalnya Aku bikin Kalo ini ada di video Cobain makanan-makanan aneh Ini termasuk di urutan paling bawah ya Oh ya guys Sisa susu protein Cuman belum dateng Karena aku tadinya udah pesen untuk hari ini Cuman belum dikirim juga guys Sama yang jual Jadi kita tunggu aja ya guys Besok hari Aku juga gak suka banget itu Astaga Tunggu menek banget Bye Oke guys Jadi Ini udah hari besokannya Aku pesen di tempat lain Akhirnya karena yang di Cuman aku tungguin Ternyata di cancel Dan langsung sampe Ini aku udah Satu scoop Abis itu aku isi air dingin Harusnya dia larut ya Dulu kayaknya kok-kok pernah minum protein shake Aku sebenernya bingung Manfaatnya tuh apa sih Menekan rasa lapar Dan nafsu makan Dengan dua cara Mengurangi hormon Gelirin yang memicu Munculnya rasa lapar Sekaligus menerang Kedua Membuat anda merasa kencang Lebih lama Protein shake ini Digunakan untuk menurunkan Berat badan Wow Akhirnya kayak Hangat sih guys Udah yuk kita minum ya Pas banget nih Aku lagi lapar banget guys Aku udah lama Wah hari ini baru makan dikit Guys gak larut Aku jenisnya bubuk Aku tuang air dingin Soalnya protein shake yang aku main-main Itu kalau aku beli Bisa Tapi enak loh Biasa aja gitu Kayak susu coklat Biasa Ini Sisa dikit Bisa aku seduh sama air panas lagi Kayaknya emang kayak gini rasanya Gak gitu banyak yang sisa sih Biasa aja sih Kayak Diatur sama Kak Ferro Thank you so much Semua yang udah nonton Dan kalau misalnya kalian ada saran Aku mau diatur siapa lagi Kalian komen aja di komen section Atau kalau misalnya Berkemungkinan Aku akan bikinin buat kalian Thank you for watching Jangan lupa tolong tombol like Comment Share dan subscribe Ke channel ini Kan subscribe gratis And see you next video Bye